Halo teman-teman, kali ini saya akan membawa teman-teman untuk berkenalan dengan adik-adik fotografer cilik di Danau Laguna Wekuri yang karyanya sudah viral di Sumba TV Jadi teman-teman silahkan atur posisi, kita akan dengarkan seperti apa kisah mereka menjadi fotografer di tempat yang sudah sangat terkenal ini Selamat datang di Danau Wekuri, saya ucapkan kepada teman-teman yang berkenan mampir pada vlog kali ini Halo teman-teman, bagi teman-teman yang pernah ke Wekuri, pasti tidak asing lagi wajah dari adik-adik ini Karena apa? Karena mereka lah jagoannya untuk pengembilan foto-foto dengan background latar Danau Wekuri Dan kali ini kita akan tanya-tanya mereka, mungkin kita tanya nama mereka dulu Karena selama ini orang datang ke sini berfoto-foto, mungkin tidak kenal nama mereka Dan mungkin juga kita mau kenal seperti apa cita-cita mereka ke depannya, oke? Langsung saja kita tanya mereka Halo adik-adik Selamat siang Siang Wah ini bagaimana tamu hari ini? Banyak tidak tamunya? Banyak ya Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, saya mau tanya dulu nih Ini nama siapa nih? Yanto Oh Yanto, pakai mic-nya Mana mic-nya ini? Oh ini Yanto, kasih dekat Nama saya Yanto Oh namanya Yanto Oke, Yanto sendiri cita-citanya apa nih? Jadi fotografer Oh jadi fotografer? Jadi selama ini sering foto-foto orang nih? Iya Oke, adik yang warna baju hijau Ini adik siapa? Nama saya Foni Oh ini adik Foni? Iya Adik Foni kelas berapa sekarang? Masuk Kelas 1 SMP Ya? Kelas berapa? Kelas 1 SMP Oh kelas 1 SMP Jadi adik Foni selama ini biasa ini? Ambil foto? Iya, biasa bantu foto Bantu foto disini ya? Iya Nah disini Foni sendiri mau cita-cita jadi apa nanti? Nanti saya menjadi fotografer Fotografer juga? Wow Kalau adik nama siapa nih? Delsi Oh ini adik Delsi Kelas berapa sekarang Delsi? Saya kelas 6 Oh kelas 6 Biasa foto-foto orang juga? Iya Oke, kalau adik yang baju warna biru? Asti Nama saya Asti Kelas berapa sekarang Asti? Kelas 5 Oh kelas 5 Baik, ini saya mau tanya Pertama kali kalian ambil foto disini ini Kira-kira masih umur berapa? Masih ingat? Foni sendiri kira-kira umur berapa waktu ambil foto disini? Atau kelas berapa? Mulai dari kelas berapa? Kelas berapa? Waktu kelas berapa? Kelas 5 Waktu kelas 5 ambil foto Sekarang kelas berapa? Kelas 6 Oh kelas 6 Setahun yang lalu berarti Berarti baru ya Yang paling lama ambil foto disini siapa? Saya waktu kelas 3 Oh berarti Foni paling lama ini kayaknya? Iya Dari kelas 3 ya? Iya Waktu itu Masih ingat ceritanya bagaimana bisa ada kepikiran untuk ambil foto? Masih ingat? Masih ingat? Seperti apa? Maksudnya Sampai terpikir untuk ambil foto orang itu bagaimana? Hanya ingin saja mau ambil foto begitu? Iya Oh begitu Nah ini kan tidak punya HP ya? Ini banyak orang yang bertanya Mereka tidak punya HP tapi pintar ambil foto begitu Itu bagaimana bisa tahu cara ambil foto? Lihatnya di tour guide Oh lihat di tour guide Waktu mereka ambil foto kalian lihat? Iya Dia kan lagi foto tamunya Oh waktu Lihat saja Oh jadi belajar waktu lihat tour guide-nya ambil foto kalian belajar? Iya Kami lihat di tour guide Makanya kami pahami Pindah lagi di tamu Bantu foto Oh jadi Tapi tour guide-nya ada naik-naik ya Pak Agar? Karena saya lihat kalian naik-naik begitu ambil foto? Tidak 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 Di bawah saja Oh hanya di bawah saja? Kami yang naik di atas Oh kalian yang mulai naik di atas? Iya Supaya kelihatan langsung bentuk lo Oh tujuannya naik itu supaya kelihatan apanya? Bentuk lo Bentuk lov-nya yang di sana itu ya? Danau-nya Supaya dananya bisa kelihatan begitu ya? Nah itu naik-naik tidak takut kah? Tidak Karena sudah biasa Sudah biasa ya? Iya Jadi tidak takut lagi jatuh Ada pengalaman pernah jatuh begitu? Tidak Tidak ya? Iya Selama ini aman-aman saja ya? Iya aman Karena itu sudah biasa Oh begitu Nah mungkin bisa diceritakan juga ke penonton kita ini Tempat pengambilan foto yang bagus-bagus itu biasanya di mana? Di sini Salah satunya di sini ya? Iya Di situ lagi Oh Oh salah satunya di sini? Iya Jadi kalau mereka berdiri di situ Berarti adik-adik mereka nanti Dari atas kayu sini Ngambilnya dari kayu sini ya? Iya Oh dari kayu sini Lalu mereka berdiri di situ? Iya Supaya bisa dapat danau nya begitu ya? Iya Oh bisa kelihatan semua bentuk love nya Nah selain pengambilan gambar di sini di mana lagi? Bisa ditunjukkan lagi? Di sana Oh di sana tuh? Iya Boleh ditunjukkan? Bisa kita jalan-jalan sambil ke sana? Bisa Oke bisa kita lihat ya Nah ini teman-teman pasukan fotografer di Weikuri Lagun Atau Laguna Weikuri Nanti mereka akan tunjukkan tempat-tempat pengambilan fotonya seperti itu Oke Oh di sini? Berdiri di sini? Iya Oke Boleh yang lainnya berdiri di sini yang satu pura-pura ambil video begitu bisa? Bisa Bisa Di mana tempat berdiri kalau ngambil video? Ada di sini? Coba di sini Coba berdiri Coba naik Coba peragakan cara ngambil videonya Ah biar saja dia pegang nanti saya tanya Begini Oke Coba berperagakan ambil foto begitu Di mana tempat fotonya? Di Oh di sini? Iya Ada mas Mas Oh jadi mereka berdiri di situ? Iya berdiri Berdiri di situ lalu ada yang foto di sini nih? Nanti kita ambilnya dari sini Oh Coba peragakan dulu cara waktu suruh mereka ambil foto bagaimana biasanya? Biasanya bilang apa? Angkat dagunya atau berdiri ke sini Nanti tangan kiri pegang kacamata lalu angkat dagunya sedikit Nanti bagus Lebih-lebih ambil panorama dapat dana dengan laut lepas Wow itu kalimatnya ya Jadi sambil diarahkan ini apanya Wow keren sekali Lancet sekali ya Lalu kemudian mereka di sana bergaya Coba bisa bergaya tidak cara pengambilan foto gini? Wow begini ya Wah oke Coba adik arahkan mereka Ayo arahkan mereka Nanti kalau mau foto hadapnya ke sana Baik Wah keren Mana? Gaya dulu nih yang mau foto Wah gini gayanya ya Oke Nah teman-teman bayangkan ya Lihat Lihat bagaimana adik ini Mengambil foto Dengan kondisi seperti ini teman-teman Ini sebenarnya cukup Apa namanya Curam di bagian bawahnya ini Bisa dilihat ini batu karang ini Ya ini batu karang Tetapi Karena mereka hobi ya Hobi untuk ngambil foto Dan mungkin juga karena kebutuhan Ya karena Biasanya Nanti kita tanya-tanya juga Tamu-tamu di sini biasanya Dengan belas kasihan mereka diberi Tid Begitu ada uang jajan untuk mereka Oke selain di tempat ini deh Dimana lagi biasanya? Di situ Oke bisa kita ke sana lagi? Bisa Nah ayo-ayo ditunjukin Ke sana dulu kemana tuh? Di situ Wah coba kita lihat lagi Di sini Oh di sini? Di sini Oke gantian Siapa yang ambil foto sekarang? Yang adik siapa? Siapa? Tidak yang Ini Yanto Yanto Coba sekarang yang ambil foto Coba naik dulu Hati-hati Yanto Oke Jadi coba arahkan nih adik-adik ini Coba foto ke situ Lihatnya ke sana Angkat dagunya sedikit Sambil pegang kacamata Wow Nanti bikin video slow motion bagus Oh bikin video slow motion juga Selain foto ada video slow motion ya? Bagus Oh oke Wow Ini semua tempat-tempatnya berbahaya teman-teman Tapi ini mereka bertaruh nyawa Demi mendapatkan foto terbaik Para tamu begitu Wow Boleh di Boleh dilambai dulu tangannya Untuk penonton kita ini Keren Oke Ini dia fotografer kita Siapa namanya tadi? Yanto Yanto Oke Kita bisa lihat lagi tempat lain? Bisa Oke Mari tunjuk lagi spotnya yang lain Ayo spotnya di situ yang bagus Coba kasih Kasih Voni Biar Voni bicara sekarang Oke Kemana lagi? Kemudian Oh ini lagi spotnya nih Wah Tapi tidak sakit kakinya Ini tidak pakai sendal Tidak apa-apa Boleh di sana dulu Di situ dulu Nah giliran Voni yang ambil foto Oke Ini spot yang keberapa nih Keempat ya Ini spot yang keempat Oke Jadi sekarang coba Voni Arahkan mereka nih Menghadapnya ke sana Nah Lalu angkat dagunya Berdiri saja Oke Oh jadi tamunya ini Diarahkan begitu ya Iya Diarahkan gaya tuh Biar bagus Sambil Voni berdiri di Kayu ini ya Iya Sementara di bawahnya ini Batu karang Tapi Wah luar biasa nih Lalu setelah itu Voni ambil Ambil foto dari situ Iya ambil fotonya Dari atas sini Biar kelihatan semua Atau itu danaunya Oh jadi Yang penting itu ini ya Iya Supaya Bagian sini bisa kelihatan Begitu ya Iya Wow Jadi Ini pentingnya Ambil dari atas Jadi kalau kita ambil Dari bawah Kilihatannya kurang bagus ya Iya Kalau ambil dari bawah kan Kurang bagus Tapi kalau begini Ini kan cantik sekali Kelihatan dari sini ya Kelihatan semua nanti Kelihatan semua dari sini Nah Voni sendiri Kalau boleh tahu Coba turun ada Voni Sambil kita Ke situ Coba kita tanya-tanya lagi Nah biasanya dalam Sehari Yang Tamu yang pakai Voni untuk Ambil foto itu Biasa berapa orang Bisa dapat berapa orang Kalau banyak orang Dapat 5 orang 6 orang 5 orang 6 orang Iya Dalam sehari Iya Oke Kalau Yanto sendiri Sekitar itu ya Hampir rata-rata Begitu ya Iya Oke Lalu Biasanya Kalau boleh tahu ini Tamu-tamu itu Biasanya kasih berapa Untuk ini Uang terima kasih Begitu biasanya Tergantung Dia kasih itu Seikhlasnya Seikhlasnya ya Tidak ada patokan Begitu ya Tidak ada Suka rela Begitu ya Jadi adik-adik Tidak memaksa juga ya Tidak Oke Pak Pengalaman dapat Uang terima kasih Paling besar itu Berapa Kalau Fony sendiri Berapa Pernah dikasih Yang terbesar 500 Pernah dikasih 500 Iya Wow Tamu dari mana itu Dari Jakarta Oh tamu dari Jakarta Iya Wah tamu dari Jakarta Kalau Anda menyaksikan Video ini Fony Ucapkan terima kasih dulu Terima kasih Masih ingat Namanya tidak Masih ingat Siapa namanya Namanya Lucas Lucas ya Wah bro Lucas Ini Fony disini Ucapkan terima kasih Karena pernah beri dia tip Yang Paling besar Sampai 500 ribu Nah kalau boleh tahu Uang 500 ribu Itu Fony pakai Untuk apa Untuk pakai Beli buku Dengan pen Oh waktu itu pakai Beli buku Dengan pen Tidak dipakai Untuk yang lain ya Tidak Oke kalau boleh tahu Oke kalau boleh tahu Yanto ini Pernah dapat berapa ini 200 Pernah dikasih Coba kasih Yanto sekarang Pernah dikasih 200 Iya Ini tamu dari mana yang kasih Dari Jakarta juga Dari Jakarta juga Masih ingat namanya Iya Siapa namanya Via Via Iya Perempuannya Iya Oke ucapkan terima kasih dulu Untuk Kak Via Terima kasih Terima kasih Kak Via Terima kasih Kak Via Oke ini Yanto Kak Via Ucapkan terima kasih Untuk tip yang Kak Via Pernah kasih Kalau ada yang warna biru Kira-kira pernah dikasih Berapa itu 150 Itu paling besar ya Iya Masih ingat yang kasihnya Masih Siapa namanya Rina Tina Rina Oh Rina Itu tamu dari mana Dari Jakarta juga Oh dari Jakarta juga Iya Oh jadi Waktu itu karena Ambil foto-foto gitu ya Iya Kalau ada yang Paling terakhir Ini pernah dikasih berapa tuh Seratus Oh paling tinggi ya Seratus ya Tamu dari mana tuh Dari Dari Jakarta juga Iya Berarti bule-bule Tidak ada yang kasih Tidak Tidak ada bule-bule Yang kasih uang yang besar begitu Iya Oke adik-adik Terima kasih ya Berarti ini salah satu spotnya Setelah itu Di mana lagi spot yang lainnya Masih ada di bawah Di bawah ya Oh di situ tuh Oh nanti berdiri juga Ngambilnya Iya berdiri Jadi nanti semua Latarnya ini ya Oh ini latarnya Oke demikian video ini Saya ucapkan terima kasih untuk Adik-adik fotografer Saya berharap Masa depan mereka Masa depan yang cerah Yang terbaik Seperti Cita-cita mereka Menjadi fotografer Mudah-mudahan Mendapatkan jalan Rezeki Sehingga Kedepannya Tercapai Apa menjadi Keinginan mereka Menjadi fotografer Dan Nantinya boleh Mereka menghasilkan Karya-karya Yang luar biasa Dalam Mengangkat Pariwisata yang ada Di Pulau Sumba Sampai jumpa di video Kami yang selanjutnya Sampai jumpa di video